Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda cancer ya, sun, moon, dan rising untuk pre-day dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2024. Oke, reading kali ini semangat-semangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, jadi untuk reading kali ini, aku akan menarik 4 kartu saja ya, untuk bagian kehidupan, terus untuk karir dan bisnis, untuk segi keuangan, dan kisah asmaramu ya. Oke, teman-teman, langsung kita mulai saja untuk reading kali ini ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, cancer, langsung kita mulai ya. Yang pertama untuk kehidupan kalian ya, minggu ini kartunya Page of Wands. Oke, jadi secara umum bisa dikatakan, sebagian bisa dari kamu, minggu ini mungkin akan merasa lebih terinspirasi. Cancer ya, jadi ada inspirasi baru, semangat baru untuk terus melangkah maju ke depan. Jadi bagi kamu yang lagi kehilangan semangat, akhir-akhir ini tenang saja, semangatmu akan muncul kembali ya. Misalnya mungkin lagi semangat untuk memperbaiki keadaan, semangat untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi semangat untuk mendekati seseorang, semangat untuk mengejar target ya, semangat untuk mewujudkan impianmu dalam minggu ini ya. Jadi memang ada inspirasi baru, semangat baru untuk terus melangkah maju ke depan ya, Page of Wands. Oke, dan sekarang kita lihat untuk segi karir dan bisnis kalian, kartunya The Sun ya, yang melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya minggu ini memang ada yang sedang mencari kejelasan, ya kejelasan mengenai pekerjaan ataupun bisnis usaha yang sedang kamu kerjakan ya. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi ya, misalnya mungkin ada yang sedang mencari kejelasan dari sebuah perusahaan, kejelasan mengenai kondisi di tempat kerja misalnya ya, kejelasan mengenai situasi di kantor, kejelasan mengenai bisnis karir yang sedang kamu kerjakan ya, jadi bagi kamu yang sedang ingin mengambil keputusan penting, disarankan memang jangan buru-buru minggu ini ya, coba cari dulu informasinya, cari dulu kejelasannya sebelum melangkah maju ke depan ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan sepertinya memang ada yang justru akan mendapatkan kejelasan tersebut. Jadi kejelasan akan kamu peroleh nantinya untuk minggu ini Leo ya, yang berkaitan dengan segi pekerjaan dan bisnis ya, The Sun. Oke, dan sekarang kita lihat untuk segi keuangan kalian, kartunya The Moon ya, yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi hati-hati kan sir. Jadi entah kenapa memang minggu ini memang ada yang lagi merasa kurang pasti gitu ya, kurang pasti ketika menghadapi urusan dalam finansial dan keuangan. Misalnya mungkin ada yang lagi kurang pasti untuk mengejar target ya, kurang pasti ketika mengambil keputusan. Soal keuangan. Jadi perlu untuk hati-hati, jangan buru-buru minggu ini gunakan intuisimu cancer untuk menentukan langkah dan keputusan yang terbaik. Soalnya memang ada sedikit unsur ketidakpastian yang masih akan kamu alami soal keuangan. Ya, yang nantinya justru akan membuat darimu itu agak sedikit bingung nantinya. Bingung untuk bertindak, bingung untuk mengambil keputusan penting ya, The Moon. Oke, dan sekarang kita lihat untuk segi asmaramu ya, kartunya The Hangman nih, yang melambangkan proses penantian. Ya, jadi sepertinya minggu ini memang ada yang sedang menunggu sebuah kejelasan dari seseorang ya, ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya mungkin ada yang lagi menunggu kejelasan dari pasanganmu, kejelasan dari orang yang kamu sukai ya, bagian lain bisa diartikan juga. Mungkin kan itu lagi mencoba ya, untuk memahami situasi asmaramu, sambil menggunakan sudut pandang baru perspektif yang berbeda, untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, jadi jangan buru-buru minggu ini ya, intinya pergunakan sudut pandang yang berbeda, Cancer, untuk menilai kembali ya, kondisi yang sedang kamu hadapi, untuk minggu ini ya. Oke, jadi intinya sekali lagi, dengan kartu Page of Wands ya, untuk kehidupan kalian bisa disimpulkan memang ada inspirasi baru, semangat baru untuk terus melangkah maju ke depan, untuk memperbaiki keadaan, untuk mengejar tujuan yang kamu miliki ya, Page of Wands. Oke, teman-teman, kalian sekitar dulu dengan readingnya ya, semoga readingnya bermanfaat, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berkenyah. Terima kasih, bye-bye.